Sampai jumpa di video selanjutnya di kota Genoa, Italia Meski kabar kontrak pengadaan telah disiarkan luas oleh media di Italia Namun belum diketahui jelas model kontrak seperti apa yang telah dilakukan Dan juga sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Media di Italia menyebut bahwa nilai kontrak ke-6 frigat krem untuk Indonesia mencapai kisaran 4,2 miliar euro Jika flashback beberapa tahun silam Maka ibarat kata kedatangan IPS Karabinieri yaitu frigat keluarga mini kelas di Jakarta pada Maret 2017 Tidaklah sia-sia Meski gagal menarik pinat Australia Rupanya 4 tahun kemudian atau pada 10 Juni 2021 Frigat Krem Italia disebut-sebut telah meninggirkan desain Sigma 10-514 yang ditawarkan daiman Belanda Frigat Mogami kelas dari Mitsui Jepang dan desain Rohet 140 dari konsorsium yang dipimpin oleh WebDoc International Inggris Dan sekedar ingin berbagi kepada kalian semua Berikut ini beberapa foto yang kami dapatkan saat mengunjungi ITS Karabinieri F-593 saat berlaku di Pelaguan Tanjung Periuk pada Sabtu 11 Maret 2017 Sekilas tentang frigat Frem Barkar Mini kelas Jika diurut dari peluatnya yang mencapai 6.000 hingga 6.700 ton Maka Frem tergolong frigat kelas berat Dalam hal spesifikasi akan langsung berhadapan dengan frigat andalan Denmark E-Fair Huitfeld Klas yang juga ditawarkan ke Indonesia Sebagai frigat kelas berat berstandar NATO Racikan sistem senjata Frem mampu membuat lawan merinding Dua negara perancang baik Italia dan Perancis menerapkan susunan daftar senjata yang berbeda Namun untuk senjata utama di anjungan sama-sama menggunakan otomlara 76mm Super Rapid Sebagai ilustrasi Barga Mini kelas mengadopsi rudal hanot VLS atau Vertical Launching System dengan broncur silver A50 untuk 15 rudal hanot Aster 15 atau 30 Lalu untuk Canon Cross-in Weapon System disiapkan Canon Eurliken KBA 25mm berlaras tunggal Bicara tentang rudal antikapal Bila Perancis menggunakan 8 rudal MM40 Exocet Pro 3 Maka Italia menggunakan rudal Tissio Otomat Mk2A Meski resmi menyandang predikat frigat multipurpose Fokus ITS Carabinieri adalah sebagai frigat antikapal selam ITS Carabinieri sudah dilengkapi dengan beragam sistem pencari kapal selam yang mutafir Bekal helikopter yang dibawa pun masuk kelas kampiun sebagai helikopter antikapal selam Dek ITS Carabinieri bisa diisi oleh satu unit helikopter antikapal selam SH-90 atau varian NH-90 atau bahkan juga bisa dikempatkan EH-101 Kedua helikopter tersebut bertugas membantu kapal mencari target kapal selam di wilayah yang lebih luas Dalam misi lintas samudera ini ITS Carabinieri terlihat dilengkapi helikopter SH-90 dengan panjang 144,6 meter lebar 19,7 meter lem dilengkapi fasilitas anggar yang lumayan besar Sebagai catatan ITS Carabinieri F-593 masih tertolong kapal perang baru Frigat dengan 133 awak ini resmi memperkuat Angkatan Laut Italia pada 28 April 2015 Nah, demikian segelas update kabar alutsista terbaru di lini pengadaan kapal perang Kita semua berharap bahwa kabar kontrak ini bukan saja benar adanya melainkan juga dapat berlangsung lancar dan efektif Termasuk rencananya dari 6 unit yang dibeli 2 unit diantaranya akan dibangun oleh Galangan Nasional PT. PAL Indonesia di Surabaya Semoga saja O apapun kepal Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.